Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan kemudian dan saya ingat dia mengeluarkan air mata dia bersih bau benar-benar ibu bendita datang melabrak dia jadi ibu bendita juga bertataka jadi dan kebetulan juga teman kita ini perempuan dan juga teman kita juga dan kemudian rumahnya jadi memang ini baru saya pertama temukan ada juga orang yang bisa menangis padahal kesalahan ya bukan dia buat kesalahan tapi berbicara dari apa yang saya lihat daripada daripada milia wibu kemudian juga dikatakan dikatakan dalam satu menangis adalah persektif fisikologi menurut Jonathan peneliti dan profesor fisikologi di universitas di Florida menyebutkan 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 bahwa menangis merupakan sinyal penanda yang kita berikan kepada orang lain bahwa kita ragu dan butuh berbahagia biasanya ini perempuan ya kan itu sekarang umum kita temukan di dalam hidupan kita ini kalau perempuan menangis ya dia akan menunggu sosok yang kita mendengarkan dia punya cerita ya tetapi yang paling ampu kalau suami istri ya suaminya ya perempuan kemudian dikatakan juga ragu adalah kondisi emosional yang wajar fisikologi mengungkapkan bahwa tidak selamanya manusia harus kuat saat kondisi terkentu menangis adalah ekspresi yang wajar saat menangis salah satu area otak menjadi aktif ya menangis juga menjadi penanda bahwa manusia mampu merasakan penderitaan yang lain dan empati dan dengan menangis seseorang bisa merespon perasaan atau kondisi manusia yang lain seperti saat melihat bencana alam ya atau berita buka cita ya itulah beberapa definisi ya atau beberapa pandangan daripada para ahli yang yang menyebutkan tentang apa tentang penangis kemudian juga kalau kita bisa kalau kita buka di dalam Alkitab kita bagaimana pertama kali ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya walaupun tidak dituliskan ada kata penangis di dalam Alkitab itu dan saya yakin dan percaya mereka juga meratapi bagaimana kehidupan mereka ketika mereka melanggar akan perintah daripada apa daripada Tuhan dan dikatakan di dalam Jerman Tuhan Bapak Ibu Adam dan Hawa memohon sangat kepada Tuhan supaya mereka jangan diusir dari mana taman Eden yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu di sebelah timur pada saat itu mereka memohon kepada Tuhan supaya apa jangan mereka diusir dari situ supaya mereka tetap tinggal tetapi Tuhan kata akan tidak mereka harus keluar dari taman Eden itu pada saat itu kemudian dalam cerita yang selanjutnya Petrus kita tahu Petrus ini adalah orang yang keras kepala kita tahu juga Petrus ini adalah orang yang pemberani tetapi seperti seperti itulah keadaan Petrus pada saat itu namun ketika ada suatu perkataan Yesus yang keluar daripada Yesus bahwa Yesus itu nanti akan diserahkan Petrus ambil pisau saya yang pertama kenapa di depan dikatakan oleh Petrus pada saat itu dan itu dilakukan oleh Petrus pada saat itu ketika Yesus ditangkap pada malam hari mengeluarkan pisau dan memotong akan seling salah satu berlira pada saat dan kemudian juga dikatakan ketika Yesus sudah dibawa dan Petrus ini rumah-rumahnya diseritakan di dalam Alkitab diam-diam juga menikuti apa dan ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa dimana Yesus pernah sampaikan kepada Petrus sebelum ayam berpokok berapa kali tiga kali apa yang dikatakan Yesus engkau akan menyangkal siapa menyangkal aku dan Petrus dikatakan teringat setelah dia mendengarkan ayam berpokok tiga kali pada saat itu dia menyangkal tiga kali dia sangkan itu Yesus itu namun ketika dia mendengarkan itu ini berbeda nanti dengan Judas kalau Petrus ketika dia mendengarkan ayam berpokok Yesus berpaling melihat daripada Petrus dilihat Petrus ini ketika ayam berpokok pada saat itu Yesus melihat dari dalam hati Petrus tetapi hal yang luar biasa yang dilakukan daripada Petrus pada saat itu dia menyadari dia betul-betul dikatakan oleh Prima Tuhan dia menyesal penyesalan Petrus dalam arti adalah penyesalan pertobatan bukan penyesalan yang bukan pertobatan kemudian kita lihat daripada Judas Iskariot dikatakan Judas Iskariot ini adalah orang yang berpendidikan pada saat itu bahkan juga dikatakan dari antara 12 murid Yesus Judas Iskariot inilah orang yang sangat disegani dari antara murid ini karena dia berpendidikan dia juga seorang akutan dia bisa mengatur kebuangan awal mula memang dikatakan oleh teman Tuhan Judas ini ada memiliki kerinduan di dalam hatinya ingin juga ingin diubahkan diubahkan oleh Yesus baik secara apa secara nyesmali maupun di dalam hal rohaninya tetapi dikatakan teman Tuhan seiring berjalannya waktu Judas Iskariot ada berbelok dimana berboloknya mari kita lihat di dalam teman Tuhan setiap ada timbesar Bapak Ibu termasuk juga ketika Yesus membagikan 5 atau memberikan makan 5.000 orang pada saat itu itu kan ada mengeluarkan dana yang bukan hanya 5.000 orang yang diberikan oleh Yesus makan bahkan setiap penempatan ada pelayanan pelayanan yang besar besar jadi dimana bermainnya contohnya ketika ada orang banyak sebenarnya harganya gorengan ini kan atau ikan ini kan hanya 25.000 contohnya di pasar kemudian ada ikan yang lebih murah lagi contohnya 12.000 begitu tapi Petrus ini dibuatlah nanti itu di notanya menjadi 25.000 dia dapat yang lebih murah tetapi dia buat di notanya apa dari hal-hal inilah hal-hal yang kecil ini dilakukan dari hal-hal yang kecil ini dia takurnah itu lama-lama menjadi apa menggunung akhirnya dikatakan oleh berumat Tuhan tidak heran ketika pada malam perjamuan dikatakan oleh berumat Tuhan Judas itu seperti seolah-olah kerasungan apa kerasungan sesat secara secara tidak saran di dalam alam bawah sadar dia sendiri dia pergi keluar karena para imam kepala ibadat pada saat itu menawarkan kepada Judas uang dimana uang ini memang sangat menggiurkan bagi Judas Iskariot pada saat itu dan akhirnya apa diterima tetapi dia tidak tahu apa rencana apa niat busuk daripada para kepala imam atau kepala ibadat pada saat itu untuk merencanakan kematian daripada siapa dan kemudian setelah dia terima itu uang dia tahu informasi bahwa Yesus akan dihukum mati pada saat nantinya akan disalibkan Judas Iskariot dia pergi menghadap iman imam itu dan dia uang itu tetapi memang dikatakan di dalam iman Tuhan ada penyesalan di dalam diri Judas pada saat itu tapi bukan penyesalan pertobatan kemudian dikatakan oleh nyanyawai kalau sekiranya Judas diberikan kesempatan untuk hidup pada saat itu Judas tidak pernah bertolak jadi itu hal yang sangat luar biasa yang di dalam kehidupan daripada hamba Tuhan ini sebenarnya Yesus tidak mau Judas sebenarnya Yesus juga sudah berulang karya menekor pada malam perjamuan itu juga Judas secara terang terangan walaupun murid-murid tidak tahu itu siapa terang terangan menekor Judas supaya meninggalkan akan hal itu tetapi oleh karena sudah menjadi darah dan daging sudah menjadi tabiat dalam kehidupan Judas secara tidak langsung sudah dia datang Yesus dia cium itu apa Yesus itu itulah salah satu pengalaman daripada hamba Tuhan Judas walaupun dia seolah-olah ada penyesalan di dalam dirinya dan Judas pada saat itu dikatakan bahwa itu dia menangis oleh karena dia sudah mengkhianati Yesus pada saat itu tapi dikatakan tangisan daripada Judas pada saat itu bukanlah tangisan bukanlah tangisan pertobat pertobatannya hanya penyesalan saja tetapi kalau diberikan kesempatan lagi akan melakukan hal yang sama dan akhirnya dikatakan dalam akhir cerita daripada Judas Judas dia menggantungkan dirinya Petrus dia menyerahkan hidupnya di hadapan siapa di hadapan Tuhan dan dia tidak mau membuat kebutuhan seperti Judas yang tidak ada apa tidak ada kemudian kita masuk ke dalam cerita tentang Yesus menangis ketika disambut dengan luar biasa dikatakan Bapak Ibu Yerusalem ini adalah kota yang sangat luar biasa pada zaman itu kota yang sangat kalau bisa dikatakan seperti kota Jakarta walaupun tidak seperti tren sekarang kota Jakarta kota Yerusalem itu kota orang yang ingin hidup mencari nafkah memiliki kehidupan yang layak mungkin juga bisa saja juga harapan kita juga seperti itu kita mungkin akan dikatakan ke IKN karena ada IKN yang yang baru ini luar biasa kalau kita lihat internet pembangunan pembangunannya wah sangat sangat menghormungkan yang di jaman sekarang kemudian dikatakan di ayat kita itu ketika dia memasuki Yerusalem itu dia memandang Yerusalem itu dia menangis kenapa Yerusalem menangis meratapi akan apa Yerusalem itu pada saat sedangkan disambung dengan rebana disambung dengan ya mungkin banyak makanan banyak buah pada saat itu ya bahkan juga Yerusalem diambil kelinian Yerusalem harus menaikkan kelinian seperti seorang raja yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu tetapi dalam keadaan situasi kondisi manusia umat-umat Tuhan pada saat itu lagi senang-senangnya tetapi Yerusalem harus mengeluarkan air mata oleh karena dikatakan mari kita buka dalam tugas dikagam Yerusalem Yerusalem engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali kamu berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti pintuk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya tetapi kamu tidak maaf tidak maaf inilah alasan daripada Yesus itu sudah bahkan dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 sudah berulang kali para nabi para rasul dan para penginjil masuk ke Yerusalem mereka menolak bahkan dikatakan para hamba-hamba Tuhan ini para nabi dan rasul ini para penginjil ini ketika masuk ke Yerusalem mereka tertawakan bapak-ibu mereka cacimaki mereka juga tidak segal-segal untuk melakukan pembunuh pembunuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang memutus oleh saudari dan dikatakan oleh teman Tuhan mereka tidak melihat secara rohani mereka tidak mendengarkan secara rohani makanya tidak heran mereka memberi melakukan hal-hal yang tidak dihentai oleh oleh Tuhan namun yang melakukan pembunuhan itu Bapak-Ibu bukan orang-orang kafir tetapi orang-orang yang mengenal siapa Tuhan orang-orang yang mengenal akan apa firman Tuhan firman Tuhan berbiasa mereka ilmu melakukan penolakan-penolakan yang berlirikan bahkan dikatakan juga Bapak-Ibu pada tahun 70 Masih setelah tidak 40 tahun kalau saya tidak salah setelah kebangkitan Yesus ke sorga Yesus naik ke sorga pada saat itu disinilah Yerusalem diserang oleh seseorang Yesus sudah pernah beritakan kepada para pendengarnya kepada murid-murid juga ya inilah yang sebenarnya kenapa ini meratapi Yerusalem di lihatlah Yerusalem ini oleh Yesus pada saat itu dimana Yerusalem ini akan apa akan dikasakan bahkan dikatakan Bapak-Ibu pada saat itu yang dilakukan oleh Kaisar Nero Yerusalem itu bagaikan omor selamat tujuh hari tujuh malam api yang menyala dan dikatakan yang paling mengherankan karena megahnya Baik Suci karena megahnya kota Yerusalem itu orang-orang Yahudi tidak mau tinggalkan itu sedangkan perintah Yesus segera keluar dari apa sebelum peristiwa ini terjadi Bapak-Ibu umat-umat Tuhan termasuk juga murid-murid pada saat itu yang kesebelah sini murid-murid daripada Yesus ini mereka ternyata tidak tinggalkan kota Yerusalem karena ada apa amaran ada perintah daripada Yesus untuk meninggalkan apa kemegahan daripada kota Yerusalem tetapi umat-umat Tuhan pada saat itu yang merasa dia orang yang rohaniawan orang yang merasa dia dipaham firman Tuhan mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu dan itulah masa pada saat itu karena Yerusalem ini kalau saya tidak salah ada dua kali namun orang-orang yang murid pada saat itu para kepala ibadat pada saat itu mereka tidak menerikan apa yang disampaikan oleh Yesus dan yang paling menyerikan ini kan selama 7 hari 7 malam Yerusalem ini bagaikan omor yang menyalah ya api yang menyalah tanpa mati 2-4 jam kan tidak ada lagi pasokan makanan tau bapak ibu apa yang terjadi mereka sembeli mereka punya anak mereka makan anak mereka kendiri jadi memang tidak heran kenapa itu mereka lakukan dan memang ketika Yesus sebelum disalib juga orang-orang Yahudi umat-umat Tuhan yang tidak setia juga pada saat itu dikatakan kepada Yesus biarlah darahnya tertimpa atas anak-anak ke kami inilah hal yang paling mengerikan ketika kita tidak mendengarkan amaran ketika kita tidak mendengarkan suara Yesus di zaman itu dan juga di zaman sekarang bagaimana kita di zaman sekarang ini Bapak Ibu sesuatu yang berkati oleh Tuhan ini juga sama hanya di zaman sekarang ini saya tidak tahu apakah kita mungkin menyadari ini perang lagi ini antara Iran dengan apa Israel ini Rusia dengan Ukraine selesai selesai perangnya lanjut terus begitu ya kita juga ya secara umat Tuhan juga menyadari memang sudah akan tiba saatnya akan kedatangan siapa karena Yesus sudah sampaikan perang dimana mana bangsa bangsa melawan apa bangsa bangsa mulai dari sejak zaman dulu sampai di zaman apa di zaman kita sekarang jadi sebagai kejentulan dikatakan dalam situasi dan kondisi kota yang kita alami pada saat ini sebagaimana ini juga terjadi di zaman Yesus apakah kita sebagai umat-umat Tuhan sama halnya dulu banyak umat-umat Tuhan yang terkontaminasi karena situasi kondisi kota yang begitu luar biasa ini juga halnya sama di zaman kita sekarang ini apakah kita ikut juga mengambil bagian di dalam hal itu yang kemudian dikatakan apakah kita salah satu orang yang sering menolak akan apa panggilan Tuhan mari kita mendengarkan panggilan Tuhan di dalam hal itu yang terakhir dikatakan apakah kita mau mendengarkan amaran yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai apa jadi bapak ibu saya sampaikan lagi di zaman dulu di zaman kita sekarang ini tidak ada berbeda jauh bahkan LJW katakan dunia ini tidak akan semakin baik dunia ini akan semakin apa semakin rusak kita akan semakin rusak dalam keadaan situasi dunia yang kita hadapi di zaman sekarang ini oleh sebab itu mari kita tetap berdiri di dalam iman kita mari kita tetap berdiri di dalam kepercayaan kita apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita bahkan juga di dalam rumah maka kita di dalam jemaah kita sebagai tempat Tuhan kita tetap berdiri di dalam kebenaran jangan pernah tinggalkan Tuhan kita tahu kalau kita tinggalkan Tuhan kita sudah tahu apa yang kita tetap berdiri di dalam kebenaran tetap beriman percaya kepada Kristus kita juga paham kita juga mengetahui bahwa keragaan sorga akan berdiri dalam diri kita terima kasih untuk perlindungan yang istimewa dan terjadol bagi kami semua dan yang kebarat yang memuaskan kami untuk bertumbuh di dalam timan hari ini bersama-sama terima kasih